Warga Belagung Simo Boyolali digemparkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki tersangkut di semak-semak tepi sungai desa setempat. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing ikan yang merasa curiga setelah mencium bau menyengat di aliran sungai. Setelah mencari sumber bau menyengat, saksi merasa kaget karena menemukan mayat bayi di aliran sungai. Kondisi bayi saat ditemukan masih lengkap dengan tali pusar dan cukup memprihatinkan karena leher bayi terdapat ikatan jeratan kaos kaki. Saksi kemudian melaporkan penemuan mayat bayi ke perangkat desa dan diteruskan ke mapol seksi Mo Boyolali. Bayi ini sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya karena diduga merupakan hasil hubungan di luar nikah. Dari hasil pemeriksaan petugas medis, diperkirakan bayi malang ini telah berusia tiga hari sebelum ditemukan warga. Petugas kemudian membawa jasad bayi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi. Adanya sosok mayat bayi yang telah mati berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan usia tiga hari. Sementara ini untuk bayi sudah dievakuasi dari polsek dan dibawa ke rumah sakit Muwardi untuk dilakukan otopsi. Kondisi bayi karena diperkirakan sudah tiga hari, jadi kondisi sudah memengkak dan kulit sudah mengelupas. Sementara itu, kasus penemuan mayat bayi ini masih ditangani oleh petugas kepolisian setempat. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, Ainews melaporkan.